Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Tino Groho dari channel Gadget Boy Edy Oke, buat yang lagi nyari laptop gaming atau laptop content creator Ini gue kasih rekomendasi laptop dari ROG yang super ngebut banget Ini adalah ROG Strix Scar 17 G733Z Laptop Sultan Secara spesifikasi, laptop ini kencangnya ugal-ugalan CPU-nya menggunakan versi terbaru dari Intel 12 Gen Menggunakan Core i9-2900H dengan 14 Core 6 Core buat performance dan 8 Core buat efisiensi Sehingga laptop dengan kecepatan standar 2,5 GHz Bisa digenjot sampai 5 GHz RAM-nya menggunakan 32 GB dual channel DDR5 dengan kecepatan 4800 MHz Untuk kartu grafisnya dia menggunakan RTX 3070 Ti Dan storage-nya menggunakan 1 TB PCIe 4.0 SSD Dan untuk konektivitas, sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2 dual band Lanjut untuk spesifikasi layarnya Dia sudah menggunakan ukuran layar super besar di 17,3 inch Resolusinya WQHD 2560 x 1440 pixel Dan dengan rasio layar 19.9 Untuk panelnya menggunakan IPS panel dengan keakuratan warna di 100% DCI-P3 Dan untuk refresh rate yang dipakai juga cukup gede di 240 Hz Dan dengan respon time yang cuma 3 ms aja Kalau untuk fitur Adaptive Sync dan Moog Switch juga ada di laptop ini FYI buat yang belum tahu, Moog Switch adalah chip khusus yang mengatur jalur data visual Jadi si discrete GPU-nya bisa langsung dialihkan ke layar laptop Tanpa harus melalui prosesor dan integrated GPU-nya dulu Intinya dengan Moog Switch ini dapat peningkatan 10-30% buat performa gaming-nya Untuk harga laptop ini juga cukup affordable, sangat terjangkau sekali Cuma dibanderol di harga Rp46.408.000 aja Di paket pembeliannya kalian juga bakal ngedapetin Windows 11 Home Serta mendapatkan 2 tahun garansi global dan 1 tahun VIP perfect warranty Dengan uang Rp46.000.000, kalian akan mendapatkan tampilan laptop Yang mendefinisikan kalian adalah sultan gaming di dunia pelaptopan Untuk lampu RGB juga udah menghiasi di beberapa sudut dari laptop ini Ada lampu RGB di bagian keyboard, di bagian bawah laptop, di logo bagian belakang laptopnya, dan di bawah layar laptop ini Buset, banyak banget Semua RGB di laptop ini juga bisa kalian kustomisasi di aplikasi Armory Crate Untuk warna laptop ini menggunakan finishing warna item doff yang bikin kesan laptop ini kekar dan sangar Mungkin yang menarik di bagian ini nih, Asus namanya itu sebagai Armor Caps Bisa kalian gonta-ganti warnanya, kalian juga bisa download template desain dari Armor Caps ini Masuk ke bagian tampilan dalamnya, ROG juga kasih aksen tampilan transparan di bagian sisi kanannya Cukup unik karena gue bisa ngintip jeroan dari laptop ini Nah kalau ke kanan lagi, kalian bakal notice ada logo ROG yang warnanya merah Ini tuh namanya Keystone ya Jadi untuk Keystone sendiri itu semacam kunci yang punya 2 fungsi Yang pertama itu buat aktifin personalisasi yang udah kita set ke laptop Dan yang kedua itu sebagai Shadow Drive atau file pribadi Yang fungsinya kalau laptop kita lagi dipinjem sama temen Terus Keystone-nya ini kita cabut Otomatis Shadow Drive bakal tersembunyi dan gak bisa diakses Selama gue menggunakan laptop ini hampir 1 bulan lebih Gue sangat puas banget sama ukuran layar dari laptop ini Buat dipake multitasking, laptop ini tuh enak banget Walaupun masih menggunakan panel IPS Kualitas layar yang dikasih sama laptop ini masih kerasa nyaman banget buat dimata Gue suka pake laptop ini buat kerja atau buat main game lama-lama Mata gue tuh masih tetep kerasa enak buat ngeliat layar laptop ini Mesela atas kanan kiri laptop ini juga kerasa tipis banget Cuman sayangnya karena ketipisannya ini Asus ROG tuh gak ngasih webcam internal di laptopnya Tapi untungnya di paket pembeliannya kalian bakal mendapatin webcam eksternal Yang bisa dapet di resolusi 1080p 60fps Ini gue udah sempet coba dan ini adalah hasilnya Oke jadi ini adalah pengetesan webcam eksternal yang dipake sama ROG Strix ini Untuk resolusinya sendiri dia itu maksimal di 1080p 60fps Kalau gue pribadi sih menurut gue Hasilnya ini udah cukup bagus daripada webcam internal yang ada di laptop kebanyakan Oke sih ini hasilnya Apalagi untuk dipake zoom meeting ini hasilnya cukup bagus juga Yaudah mungkin segitu aja untuk hasil mengetesan webcamnya ini Gimana menurut kalian? Komen di bawah Kalau buat layout keyboardnya karena ukuran laptop ini cukup besar di 17 inch Jadi laptop ini udah disertai sama yang namanya number pad di bagian sisi kanannya Gak ketinggalan ada beberapa shortcut di bagian atas keyboardnya Selama gue pake ngetik di laptop ini Keyboardnya kerasa empuk dan nyaman banget Gue tuh jarang banget sama yang namanya salah pencet atau typo Gak nyangka sih gue laptop gaming tapi bisa seenak ini buat keyboardnya Kalau untuk touchpadnya walaupun posisinya ini agak ke kiri Gue gak ngerasa keganggu Masih kerasa enak kalau gue pake pas lagi ngetik Dan touchpad ini juga udah support sampe gestur 4 jari Lanjut buat port I.O nya dari laptop ini Di sisi kanan ROG tuh gak nempatin port I.O Alasannya biar pemakaian gaming pas pake mouse itu gak keganggu Alhasil ditaruh di sisi belakang laptopnya Ada 2 port type C Dan salah satu type C udah support dengan Thunderbolt 4 Dan DisplayPort Dan yang satu lagi type C nya itu support sama DisplayPort Power Delivery dan G-Sync Di sampingnya lagi ada 1 port HDMI 2.1 dan Ethernet port Kalau yang paling ujung itu ada port buat adapter charger nya Lanjut buat di sisi kiri ada 2 port type A 3.2 Gen 2 Dan 1 port combo audio jack 3.5mm Nah kalau untuk bagian audionya laptop ini udah didukung sama Dolby Atmos AI Noise Cancelling Hi-Res sertifikasi dan Smart EMP Teknologi Untuk output dari laptop ini juga udah ada 4 2 di sisi bawah laptopnya dan 2 di sisi atas keyboardnya Kalau gue dengerin sih suaranya tuh adem dan syahdu banget Oke lanjut buat performanya Disini gue udah melakukan beberapa tes benchmark dan gaming dari laptop ini Berikut adalah hasilnya Terima kasih telah menonton! Untuk di sisi pendingin ya, karena laptop ini dilengkapi dengan ROG Intelligent Cooling System, dengan fitur ini tuh laptop ini dapat berjalan lebih optimal dan tetap senyap Pastinya dengan didukung 84 bilah kipas dan 2 fan, bikin aliran udara itu jadi lebih baik Selama penggunaan berat ala gua, untuk suhunya itu masih tetap kerasa normal dan suara kipasnya emang beneran senyap Cuman ya nggak senyap-senyap banget Oke lanjut buat baterainya nih Karena laptop ini ngebut banget, laptop ini tuh dikasih baterai sampai 90Wh Untuk pemakaian casual, laptop ini tuh bisa bertahan sampai 6 jaman Tapi sayangnya buat pemakaian gaming, laptop ini cepat terkuras buat baterainya Karena cuma bisa bertahan selama 1 jam 40 menitan Jadi saran gua kalo mau nge-game pake laptop ini, siapin charger aja Selain buat baterai, performa laptop jadi lebih maksimal kalo kita sambil nyolokin charger di laptop ini Nah kalo buat ukuran chargernya, ukurannya tuh cukup lumayan berat dan besar Tapi semua itu terbayar dengan output yang bisa sampai 280W Oke kesimpulan gua Sebentar gua ambil dulu laptopnya Secara spesifikasi, laptop ini tuh luber banget kencengnya Dengan prosesor Intel generasi ke-12, laptop ini kenceng banget buat dipake gaming dan content creator Buat kalian yang mau beli laptop ini untuk dipake jangka panjang, laptop ini tuh cocok banget Soalnya kalian masih bisa upgrade buat sisi RAM dan storage-nya Cuma disini gua menemukan beberapa kekurangan yang paling gua rasain selama pake laptop ini Karena laptop ini ukurannya cukup besar di 17 inch, otomatis bodi dari laptop ini tuh kerasa bongsor banget Bobotnya pun cukup menguras tenaga, karena bisa sampai 2,9kg Ditambah ukuran charger yang berat dan gede Tapi kalo diliat dari apa yang dikasih laptop ini, kayak ukuran layar yang jauh lebih luas Performa CPU dan GPU yang kenceng banget Serta di bagian keyboard yang dikasih layout full size dengan number pad Gua rasa kekurangannya bakal gua terima dengan cukup baik Dan buat harga Rp46 juta, gua rasa laptop ini tuh emang sesuai banget dengan harganya Gimana menurut kalian? Komen di bawah Oke segitu aja, terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampe akhir Jangan lupa like, komen, dan share video ini Serta subscribe channel ini biar gak ketinggalan sama video gua selanjutnya Terima kasih banyak, gua Tino Guda Cabut Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Huh, Rp46 juta Laptop gede, buas, tangar, laki banget Cocok buat sultan di dunia pergamingan Laptop gede, buas, tangar, laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki Laptop gede, buas, tangar, laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki